Dan nantinya tidak ada pandang bulu, tidak ada tebang, boleh atau boleh kasih. Siapa yang mau naik rauh pun akan selamat ketika banjir bandang itu datang. Nah, pembalikan inilah mas, Kang Jito di Dawi sudah lama banget. Jadi Kang Jito ini mendapatkan Dawi seperti ini. Ini kalau tak runtuh ya, mungkin kesempatan Kang Jito menyampaikan ke dulur-dulur. Kang Jito ini disuruh menyampaikan kepada dulur-dulur kalahnya banyak. Itu dengan cara seperti ini. Kata-katanya seperti, Hei, ger, gitu ya bahasa nih. Hei, ger. Kwa soku tak kuasa no maring kuwe, Neng kuwe kudu gelem lakoni, opo sing tak pentak ni. Langan kuwe gelem runtut olem lakoni, Kabeh-kabeh opo sing tak waneh no, Sok bakal tak dudui tatanan sing ar tak tekak ni. Ien kuwe gelem no tepi janji, Kang jadi pawujutan dani. Neng kuwe kan tak temani, Neng kuwe kudu manjing no ucapan ku iki. Iki kuwoso kang tak kuasa no marang kuwe, Kue lakonono koyo dini iki. Wujud kanti selamat sekabene titik, Kui kuwasani tek janji kandana ono, Neng kuwoso opo opo ono, Arti ni kandana ono marang dulur-dulur akeh, Sing suwaropi bakal ono guno lan puloso, Titik anewaku bakal ono hikmah lan manfaat, Bakal ono pembersihan. Dauh kuwe tak teripu nalik kau kang jito tau nero men. Nes, Dauh bukaan saya iki. Iya kan. Nah, Ibarat tembong kata, Kang jito dulu pernah ada cerita seperti ini. Mungkin dulur-dulur pernah dengar cerita, Meskipun ini cerita masa lampau ya, Masa lalu, Meskipun kita belum tahu kebenaran nih, Tapi ini bisa untuk rujukan kang jito. Dulu pernah ada kisah seorang nama yang namanya Nuh, Atau dikenal dengan Nabi Nuh. Iya kan. Nabi Nuh dikenal dengan kuasa, Yaitu ketaatanya, Menerima kuasa. Dan didahui sama yang kuasa. Nuh kamu tak perintah, Bikinlah perahu atau kapal sebesar-besarnya, Supaya kamu menjadi orang penyelamat, Iya kan. Atau penyampai. Iya kan. Setelah Nuh mendapatkan daun seperti itu, Disuarakanlah kepada orang-orang, Bahwa suatu saat perahu ini tak bangun, Dan ketika perahu ini jadi, Nanti akan menyelamatkan saudara-saudara semua, Yang mau naik ke perahu. Pernah dengar cerita itu ya? Dan nantinya tidak ada pandang bulu, Tidak ada tebang, Boleh atau boleh kasih. Siapa yang mau naik perahu akan selamat, Ketika banjir bandang itu datang. Iya kan. Ceritakan seperti itu, sejarah. Nah, meskipun itu keluarga dekat pun, Kalau gak mau, ya silahkan. Nah, walau hasil, Sampai perahu jadi, Istrinya pun menolak. Karena Nuh dikatakan seorang, Apa, Majedun, Atau senteng, Atau orang yang tidak waras, Atau sepres. Yang tidak waras. Bahasa apa itu, Omongan apa itu, Itu hanya menggual, Dan kamu goroh, Kamu itu apa, apa, apa. Seperti itu. Ya, Tibalah saatnya, Perahu jadi, Berlayar, Kuasa mendatangkan, Lanjut, Yang sangat dasarnya, Apa yang terjadi, Yang tidak ikut, Apa, Gak tertolong, Minta tolong sudah lewat, Karena sudah berjalan. Nah, Kang Jinto mendapatkan daun seperti itu, Waktu itu, Nah kan, Suruh menyampaikan, Napas tiga kali, Bujur kami selama sukarban, Ini nafas satu kali, Dan itu nanti, Akan ada guna, Dan kuasa, Manfaat bagi yang mau, Bagi yang mau, Bagi yang mau, Iya kan, Tahapan 2000, Tahun 2000 itu, Kang Jinto masih bingung, Ini ceritok apa, Menurut Kang Jinto, Ini ceritok apa, Ini kok daun kok model ini, Nah, 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 Akhirnya, Sampailah, 2015, Wais, Neng, Dikanda, Umum, Umum, Nah, Suara, Gimana, Ini kata-katanya, Untuk, Wais, Suara, Tapi, Wujud, Lugok, Kan, Suara, Lugok, Pintu, Duh, Iki, Antenis, Bungkas, Sama, Maka, Ketika, 2015, Kang Jinto, Menerima, Daru, Seperti itu, Kang Jinto, Beruntak, Gusti, Ya, Kok lama banget, Gusti, Ternyata, Tahapan demi tahapan, Tahapan demi tahapan, Sampailah, Ini di penghujung, tapi Kang Jinto belum bisa membuka suara apa yang akan dikuasa pada saat pengukuan itu nanti tapi tanda-tanda ini dulur-julur sudah mulai kena laku ajar-adir diri-adir diri-adir ini ini contoh kecil seperti kejadian-kejadian polastasinya Agusti yang dicianjur dimana-mana ya ini sudah mulai yang ini maju-adir 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 maju-adir. Jadi ini suara congenitkan. Yang sudah lebih apa yang lebih-lebih opoyo, le putesenan agama, lebih serius, Gistance Sim starving tapi kecepataan kemarin itu masih banyak yang dibelekan karena dianggap sesuatu yang biasa gitu IGN dengan kuasa memuasa kata-kata seperti ini maju-adir 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 maju. dinggon sing akeh sangrai, akeh murkane, ingkono tak tumplak. Kuasa menguasakan kuasa dawu Kang Jito, seperti itu. Maka Kang Jito sendiri ini, dalam tahapan ini, kalaupun terjadi cianjun, ya kan, dan di mana-mana itu, masih dianggap sepele malah menjadikan orang-orang itu semakin nista, ya itulah nanti. Karena dawu sudah datang setau banget, jelas banget. Setau banget, jelas banget. Dan kalau Kang Jito kan sudah nggak lihat HP kan, jadi informasi kan, nah ternyata ini sudah ada informasi lagi. Ya Jawa Barat, Manang, Gunung Krakatau, juga ya kan. Nah ini kan, ini sudah nggak bisa ditahan. Kalau orang-orang ini nggak luluh sedati, artinya mau tobet melepas kehidupan-kehidupan yang sudah mengarap, ya mengarap. Atau mengakar, pokoknya karap, ya meneyeng. Dan ini nggak akan bisa ditarik muncul lagi. Malah bisa maju. Malah bisa seperti ini. Tak kukui, tak tumplek. Eh, kalau bakal kelepak-lepak. Kelepak-lepaknya apa bahasa? Kecep-kecep. Makanya kan kita tidak umi. Nanti akan banyak orang seperti ayam petok atau ayam telonen atau ayam ayanen. Seperti ikamele yang masih hidup di gedik kepalani. Banyak orang yang seperti gabah diinteri. Atau banyak seperti orang seperti sapulidi lepas dari gendelani. Seperti air kumpah, seperti bayu moran marit, bayu moran marit, atau beras utah. Seperti itu. Itu sudah disamakan sering mungkin. Beras utah, nih, gue asing bahaya. Memang seperti itu. Nah, ini dulur-dulur sudah banyak yang mendapatkan ajarah diri-diri-diri-diri-diri-diri. Nah, tahapan-tahapan inilah, Mbak Sya. Yang selalu dia, selalu disampaikan. Maka arahan dari Kang Jito yang dikuasakan, yang mengkuasakan, kuasa menguasakan Kang Jito untuk menjadikan kuasa ini disampaikan ke dulur-dulur. Dengan arahan, wujudku adil, adilku titik. Ini kalau kita mau membuka apa, ya kan. Terus, wujudku adil, wujudku adil, wujudku adil, adilku titik. Ini bagi dulur-dulur yang mau membuktikan apa yang sejati datang ke kita, itu akan di-canter-attack langsung. Seperti itu. Jadi, mungkin, Mbak Sya, siapa yang akan menghujat kita, siapa yang akan mencemoh kita, yang akan membuli kita, yang akan menghina kita, yang akan menistahkan kita, yang akan meremehkan kita, yang akan menghakimi kita. Karena, dengan atas dasar, tidak sesuai dengan realnya, sepontan langsung dikembalikan kepada orang itu. Itu, itu yang nafas tiga kali, wujudku adil, wujudku adil, wujudku adil, adilku titik. Itu yang langsung untuk men-unter-attack. Dan ini sudah ada. Dan ini sudah ada. Untuk, itu, untuk tolak balak, agar dapat apa-apa, atau gimana gitu, untuk menghadapi ini, laku ini bisa. Iya, 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 laku ini. Tapi yang, kalau, kalau lebih, lebih konkretnya, nafas tiga kali, wujudkan di selamat sekabah ini titik, nafas satu kali, nama kita sendiri, ya, seperti tadi, sujidong putih, misalkan namanya, sujidong putih titik, sujidong putih titik, sujidong putih titik, sujidong putih titik. Adil, adilku adil, adilku adil, adilku adil, gitu. Itu nanti yang untuk kode tepat, gitu. Agar dapat apa-apa. Makanya banyak, banyak dulu-dulu yang mendapatkan seperti itu. Jadi, mendapatkan sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.